Di tengah hiruk pikuk Jalan Raya Sakah, desa Batuan Kaler Giyanyar, Bali, berdiri sebuah patung besar yang dikenal sebagai palinggi Brahmana Lelara atau lebih populer disebut patung bayi. Keberadaan patung ini bukan sekadar hiasan jalan, melainkan memiliki makna spiritual Hindu Bali mendalam dan diyakini memiliki kekuatan khusus. Jero Mangku Keput Widiantara, pemangku pertama di palinggi Brahmana Lelara, berbagi kisah bagaimana ia dipilih secara skala dan di skala untuk menjalankan tugas suci di tempat ini. Fungsi utama dari patung ini bukan hanya sebagai tempat persembahyangan biasa. Menurut Jero Mangku Widiantara, banyak orang datang untuk nunas isi, memohon keturunan setelah lama menanti buah hati. Namun, ia menegaskan bahwa segala permohonan tetap bergantung pada keendak Tuhan dan ketulusan hati saat berdoa di sana. Menariknya, tak sedikit orang yang berhasil mendapatkan apa yang mereka mohonkan setelah berdoa di sini. Sarana untuk memohon di palinggi Brahmana Lelara ternyata sederhana. Pada saat yang sama, Jero Mangku Istri Nima Desutini sibuk mempersiapkan peodalan yang akan berlangsung di patung bayi pada Anggara Kasih Medangsia. Ia mengaku kesulitan mengatur waktu karena peodalan di palinggi ini bertepatan dengan peodalan di pamerajanya. Menariknya, Jero Mangku Istri Sutini menceritakan bahwa dirinya dan suaminya terpilih menjadi pemangku melalui tradisi nyatri, semacam arisan spiritual. Patung bayi di Jalan Raya Sekah ini bukan sekadar simbol, melainkan menyimpan kekuatan spiritual yang diakini masyarakat setempat. Bagi yang ingin memahami lebih dalam atau bahkan memohon sesuatu, tempat ini menjadi salah satu destinasi spiritual yang menarik untuk dikunjungi.